Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memeras madu hasil pemindahan ya jadi tadi saya bismindah dari bambu ori masih bambu ori ke setubaru nah bagaimana proses pemindahannya Anda bisa lihat bagi anda yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe jangan lupa untuk komen jika inginkan like dan bagian yang berminat untuk madunya begitu madu trigona madu murni atau hutan ataupun madu super Anda bisa komen WhatsApp ataupun chat saya Terima kasih Oke kita eksekusi untuk proses pemerasangan yang perlu Anda siapkan adalah plastik-plastik ini ini nanti berfungsi untuk menampung madu terus nih biar steril ya gunakan kaos tangan lalu gunting sama untuk alat wadahnya gelas saya pakai gelas takar Oke kita langkah pertama saya pakai kaos tangan lalu biar matunya steril ya tidak bersetuh tangan langsung nah langkah berikutnya matu yang sudah saya cair saya pindah dulu ke hai 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 maaf ada iklan lewat tadi yaa kita lanjutkan yang sudah cair ya ini kita tampung dulu nah ini nanti kita saring ya jadi yang sudah cair kita tampung dulu yang belum mencair ini kita masukkan ke plastik yang sudah saya sediakan oke kalau sudah plastiknya kita buka tapi ini plastiknya juga masih baru ya ini mati yang masih utuh dimasukkan kita masukkan sini masukkan lagi sampai habis ini saya taruh sini nah setelah masuk di plastik langkah berikutnya plastiknya kita lubangi satu ujung bagian salah satunya tidak bisa besar-besar yang penting matinya bisa ngalir oke kalau sudah nah ini kita peras atau kita ram ya nah madunya bisa ngucur kayak gini jadi kalau pun tidak pakai kaos tangan pun juga tidak apa-apa cuma ya megangnya awal itu yang kalau bisa jangan berkontaminasi tangan karena madu ini karena madu ini sifatnya adalah sebagai imun tubuh kalau masih murni gini dia bisa awet umurnya bisa setahun dua tahun gitu tapi pastikan anda nyimpannya di tempat suhu kamar jadi intinya tidak terkena sinan matahari langsung apapun tidak anda masukkan freezer juga gak apa-apa ini kalaupun masuk freezer juga boleh cuma tidak disarankan ya karena beberapa enzimnya akan kata beberapa peneliti tidak disarankan masuk freezer jadi ditaruh di suhu kamar saja yang intinya aman tidak terkena sinar matahari langsung nah setelah kita peras atau kita peram seperti ini langkah berikutnya kita lanjutkan ke penyaringan oke sudah selesai kita saring untuk alat saringnya bisa menggunakan media saring biasa ya nah ini saya punya dua gelas takar oh iya saya cek dulu untuk madunya alhamdulillah kurang lebih 100 mili ini jadi satu koloni tadi 100 mili ya kalau gini ada 100 koloni kan lumayan ya oke kita saring ya saring biar sisa-sisa lebah ataupun populis yang nyangkut biar tersaring bersih sekali lagi bagi anda yang berminat untuk madu tergunanya anda bisa komen ataupun whatsapp saya bagi anda pemula yang pak boleh gak saya beli koloninya silahkan anda bisa komen ataupun whatsapp saya nanti chat saya juga bisa saya tinggal di matiun jawa timur kabupaten ya daerah matiun selatan jalur ke ponorogo yang mau mencicipi ya baik madu triguna jrescereri leavi ataupun itama insyaallah ready oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe jika ada kendala ataupun ada pertanyaan anda bisa komen di kolom bagian bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkata